Ahli waris ialah orang-orang yang berhak atas harta warisan orang yang meninggal dunia. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada pasti menerima harta warisan, sebab para ahli waris ada yang lebih dekat kepada pewaris, dan ada yang lebih jauh berdasarkan urutan atau nasabnya. Bila diurutkan berdasarkan jenis kelamin maka dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Ahli waris laki-laki Berjumlah 15 orang dengan urutan sebagai berikut. Anak laki-laki, bapak, suami, cucu laki-laki dari garis anak laki-laki, kakek, yaitu ayahnya bapak, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara atau keponakan sekandung, anak laki-laki dari saudara atau keponakan sebapak. Kemudian saudara laki-laki bapak atau paman yang sekandung, saudara laki-laki bapak atau paman yang sebapak, sepupu laki-laki sekandung, yaitu anak laki-laki paman yang sekandung, sepupu laki-laki sebapak, yaitu anak laki-laki dari paman sebapak, orang laki-laki yang memerdekakan budak. Jika ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, maka yang mendapat warisan dari mereka hanya tiga saja, yaitu anak laki-laki, bapak, suami. Dua ahli waris perempuan. Berjumlah 10 orang dengan urutan sebagai berikut. Ibu, nenek atau ibunya ibu dan seterusnya ke atas dari garis perempuan, nenek atau ibunya ayah dan seterusnya ke atas dari garis perempuan, atau berturut-turut dari garis laki-laki kemudian sampai kepada nenek, atau berturut-turut dari garis laki-laki bersambung dengan berturut-turut dari garis perempuan. Kemudian anak perempuan, cucu perempuan atau anak dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, perempuan yang memberdekakan budak.